Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik 1456 peraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Subendang, Jawa Barat, Jumat Siang Presiden yang didampingi Ibu Negara Iryana dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan para Menteri Kabinet Kerja memberikan penghargaan kepada para lulusan terbaik IPDN yang mendapatkan IPK tertinggi Dalam pesannya Presiden meminta kepada para peraja yang mengutamakan integritas, loyalitas, serta pengabdian pada nusa dan bangsa dimanapun mereka ditempatkan untuk bekerja Bertempat di lapangan upacara kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Subendang Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iryana Joko Widodo Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan jajaran Menteri Kabinet Kerja melantik 1456 peraja muda Jumat Siang Presiden Joko Widodo yang menjadi inspektur upacara pada pelantikan memberikan penghargaan pada perwakilan peraja yang lulus dengan nilai tertinggi Masing-masing bernama Adnan Handaru Anpio Tikoto peraja asal Lampung yang mendapatkan peringkat 1 dengan nilai IPK 3,72 Selanjutnya Aditya Fajar peraja asal Jawa Tengah Debbie Anggraini asal Riau dan lain-lain Di hadapan 1456 peraja muda IPDN Jatinangor, Sumedang Presiden berpesan agar para lulusan IPDN ini mampu bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai pembangunan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai tingkat terendah Lulusan IPDN harus mampu melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing Presiden juga berharap para peraja ini menjadi pelopor pembangunan jiwa bangsa Mampu membangun ekonomi dan membangun pertahanan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera Secara keseluruhan ada 1620 peraja yang telah diwisuda sebelumnya oleh Kemendagri Masanya semuanya luar biasa menjadi api negara yang baik Untuk indah-indah, nanti selalu dari sini bisa jadi aming garam baik buat negara dan masyarakat Terima kasih Ada ucapan untuk kedua orang tua apa? Untuk kedua orang tua, terima kasih banyak Perjuangan dan terbaik Ada seluruh pengorbanan selama ini yang tidak terkira Mungkin pulusan ini tidak ada hati apa-apa mereka Tapi saya mencoba mencoba yang terbaik buat mereka Pelayanan masyarakat Jadi yang namanya integritas itu nomor satu Dan itu harus terus ingat Selalu mengenakan masyarakat Kecepatan pelayanan dalam respon setiap Keluang-keluang masyarakat itu juga Saya kira memang Perubahan zaman yang sekarang ini kita agak di Yang muda-muda seperti ini harus lebih responsif Lebih cepat Lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan yang ada di masyarakat Suasana haru bercampur bahagia pun terpancar Dari wajah-wajah para praja muda Yang baru selesai dilantik ini Diharapkan para praja muda ini Mampu mengabdikan diri pada masyarakat Dan bisa memajukan Indonesia Dalam berbagai bidang Diki Guntara, Bandung TV